Selamat pagi bersama Pak Edwin, salah satu eksekutif di MNC Group. Pak Edwin, ini apa hubungannya golf dengan bisnis nih, dari pengalaman Bapak? Ya, terima kasih Bapak. Menurut hemat saya, golf itu sangat erat hubungannya dengan bisnis karena selain networking... Networking ya? Ya, satu ya. Kita juga bisa menyelesaikan seluruh hal-hal yang sulit di meja kantor. Ya, kita bisa bawa ke lapangan golf, kita main senang-senang 18 hole, kemudian kita makan siang, mungkin dalam tempo 1 jam. Dan kita sampaikan permasan-permasan yang ada di meja kantor, biasanya selesai. Masya Allah, jadi yang sulit di meja ternyata selesai di lapangan ya? Biasanya seperti itu. Oke, jadi apa nih tipsnya untuk anak muda nih? Jadi menurut saya, untuk anak-anak muda sebaiknya bermain golf. Sebenarnya tidak terlalu mahal ya, kita sering digaungkan bahwa golf itu olahraga yang mahal. Kita bisa pilih golf course yang apa namanya untuk beginners ya, itu ada yang murah-murah. Stick juga, itu ada kelasnya. Kita bisa mulai dengan stick-stick yang murah. Yang terjangkau ya? Yang terjangkau, affordable. Oke. Terima kasih Pak Edwin tipsnya ya. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dengan ternyataan-pernyataan dari Pak Edwin, eksekutif di MNC Group. Terima kasih Pak Edwin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.